Intro Salam sejahtera, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Sedara walaupun masih lewat kebaktian online tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir dan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan yang siap boleh sama-sama katakan Amen, Amen dan tanpa terasa sudah 6 bulan kita menjalani kebaktian secara online dan selama beberapa bulan saya berkotba seri saya bahkan harus merubah seri yang saya sudah siapkan karena tahun ini tentang pemuritan dan Tuhan taruhkan pesan-pesan yang banyak di hati saya karena saya menanyakan Tuhan apa sih rencana Tuhan dengan pandemi yang besar ini Tuhan mau bicara apa sama umatmu dan Tuhan kasih satu ayat di awal pandemi itu terjadi segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku kata di dalam itu yang terus merema sehingga mungkin hampir 20 kali saya berkotba itu bukan hanya di hari minggu tapi dalam pray, praise and worship saya kotba dan itu semua kotba yang baru fresh dari Tuhan dan saya kotba dalam lindungan Allah dalam berkat Allah, dalam kasih Allah, dalam pengembalan yang baik dalam takut akan Tuhan, dalam kesengsaraan, dalam kelemahan dan banyak hal sampai hampir 20 kotba dan saya percaya itu pesan Tuhan bagi setiap kita ada satu bagian yang saya belum sampaikan dan saya coba sampaikan secara seri mungkin dalam 4 kali pertemuan dan kali ini sudah tidak ada judul dalam lagi tapi judulnya adalah The Time The Time atau Waktu dan ini pesan yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat disini saya siapkan sebuah jam dinding pasti Bapak Ibu Surah bisa lihat dengan jelas jam ini menunjukkan waktu dari detik menjadi menit dari menit menjadi jam dari jam menjadi hari dari hari menjadi minggu menjadi bulan menjadi tahun dan seterusnya di waktu inilah kita bisa mengalami kebahagiaan tapi di waktu ini juga kita bisa mengalami kesedihan di waktu ini kita bisa mengalami yang namanya sukses tapi di waktu ini kita bisa mengalami yang namanya kegagalan dan kalau kita mau belajar betapa berartinya waktu kalau waktu satu tahun kita bisa tanya sama orang yang gak naik kelas rasanya seperti apa teman-temannya udah naik misalnya ke kelas 5 dia masih di kelas 4 ketemu sama adik-adik kelas selama satu tahun lalu kalau mau tahu artinya waktu satu bulan tanya sama orang yang salah potong rambut karena dia ketiduran dibotakin rambutnya dia butuh waktu satu bulan untuk menunggu lagi mau tahu artinya waktu satu jam tanya sama kekasih yang lagi nunggu pacarnya dan pacarnya telat jemput dia apalagi mungkin belum jamannya hapean mau tanya waktu satu menit tanya orang yang ketinggalan pesawat saya punya beberapa teman yang punya pengalaman ketinggalan tiket pesawat karena hal-hal yang simpel ketinggalan pasport lah tiba-tiba ada truk kebalik dan masalahnya beli tiket murah tiket promo gak bisa di refund dan lain-lain dan mau tahu artinya satu detik tanya sama orang yang kalah lomba lari mungkin satu mili detik betapa berharganya waktu dan Tuhan mau untuk kita belajar menghargai waktu yang ada ini jangan sampai kita lewatkan bulan demi bulan demi bulan lewat pandemi yang ada mungkin ada yang udah jalan normal ada yang mungkin masih bersungut-sungut aduh kenapa ya ini terjadi ya kapan ini selesai dan sebagainya tapi kenapa kita gak pakai enam bulan ini untuk nangkep Tuhan maunya apa sehingga keluar dari krisis ini dari pandemi virus ini kita menjadi pribadi yang lebih baik jadi judul khotbah saya hari ini adalah The Time dan ini adalah ayat yang merupakan kunci dari pemberitaan firman Tuhan sepanjang hari ini Ibrani 12 at 26 sampai 29 Ibrani 12 at 26 sampai 29 waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan ayat 28 jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut ayat 29 sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan saya ambil satu bagian dari ayat 28 dan ini menjadi dasar dimana saya menulis apa yang Tuhan taruh di hati saya pesan Tuhan bagi hidupku dan bagi jemaat marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut beribadah kepada Allah jadi kita sudah jalani enam bulan di Indonesia ini jangan lewat begitu saja waktu time sangat berharga kita harus beribadah kepada Allah ibadah itu begini segala sesuatu yang kita lakukan fokusnya untuk Tuhan bukan hanya kebaktian online seperti saat ini tapi sehari-hari saat kita bekerja berolahraga belajar dan lain-lain kalau kita lakukan untuk Tuhan itu adalah ibadah nah Tuhan mau ini pesan Tuhan ibadah kepada Tuhan itu harus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan mungkin ada yang beribadah tapi gak berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut lalu saya tanya sama Tuhan aplikasinya seperti apa dan kita akan belajar tiga hal tiga hal pada hari ini apa tiga pesan Tuhan sehubungan dengan waktu bagaimana kita belajar beribadah dengan cara yang berkenan dengan hormat dan takut yang pertama it is the time to redefine ini adalah waktu untuk mendefinisi kembali definisi itu kan bicara mengenai pengertian ini definisinya adalah sebagai berikut kalau kita salah mendefinisi kita akan salah nangkep dan kita akan salah menjalankan kehidupan ini ada banyak contoh dan saya ambil tiga saja yang perlu kita perbaiki it is the time to redefine yang pertama adalah meredefinisi arti gereja seperti kita ketahui kita gak bisa mengikuti kebaktian di gedung gereja tapi Tuhan ingatkan begini walaupun kita gak bisa ngumpul kita harus tahu pengertian gereja yang benar ya ini masih di nomor satu meredefinisi kembali bisa lihat contoh yang Tuhan ajarkan adalah tentang gereja 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 ada banyak yang udah bilang ayo dong pak dimulai lagi mal aja udah buka kita rata-rata kehadiran bisa kurang lebih 10 ribu orang dan ada maksimum kapasiti dan kita melihat korban masih terus bertambah orang yang kena positif covid masih bertambah dan kita timbang belum memungkinkan untuk melakukan itu tapi kalau kita punya definisi yang benar tentang gereja walaupun kita lakukan secara online itu gak masalah nah gereja itu sebetulnya bukan gedungnya orang berpikir seringkali gereja itu gedung ada salib gereja itu yang benar jadi ini salah ini gedung gereja jadi ini gedung saya tulis ini gedung tapi gereja yang sebenarnya adalah orangnya nah ini pengertian yang benar ini gereja yang benar ini gereja adalah orangnya definisinya apa seseorang yang dipanggil keluar dari kegelapan dari dosa lalu sekarang berdiri dimana Tuhan taruh dia mungkin di keluarga di sekolah di pemerintahan di bisnis dan disitu dia menjadi terangnya Tuhan menjadi pengaruh bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan itu definisi gereja jadi dalam saat-saat seperti ini jangan lagi hidup dengan definisi yang salah tentang gereja gereja bukanlah gedung tapi gereja adalah orangnya nah berarti yang kumpul rame-rame itu apa kan kita berpikir gereja aduh ngumpul nih kalau konteksnya di Gilgal di Elang Laut nih seru nih ada enam kali kebaktian nah ini namanya gereja lokal kalau orangnya udah banyak gereja lokal jadi gereja lokal punya arti gini kumpulan dari gereja-gereja kumpulan dari orang-orang atau gereja yang berada di sebuah tempat tertentu yang dipimpin atau digembalakan oleh seorang gembala sidang ini gereja lokal nah waktu gereja lokal tutup gak bisa ngumpul seperti ini kita tetap masih bisa jadi gereja jadi definisi gereja itu harus benar makanya kita bisa melewati krisis dengan sukacita dengan bahagia walaupun aku gak bisa kebaktian aku tetap punya definisi yang benar gereja adalah saya orang yang dipanggil keluar dari kegelapan berdiri di sebuah tempat tertentu entah di keluarga di perusahaan di sekolah dan disitu aku jadi terang jadi pengaruh bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan aku harus jadi saksinya Tuhan disana jadi tanpa kita ngumpul hari minggu kita bisa berfungsi jadi gereja yang benar gereja yang benar gereja ada untuk Tuhan kita masih bisa nyembah Tuhan kok di rumah di gereja ya tapi kan kayaknya gak asik pak gak ada alat musiknya gak ada singer gak ada worship leader loh berarti kita jadi gereja cuma hari minggu doang Senin sampai Sabtu ngapain di rumah kita bisa jadi gereja ya kan apa lagi gereja ada untuk sesama walaupun kita gak ngumpul kita masih bisa menolong orang lain selama 6 bulan ini saya dan istri juga menolong banyak orang bisa transfer kita bisa kirim lewat Gojek kita bisa telepon kita bisa doakan orang bisa video call gereja ada untuk apa gereja ada untuk memuridkan bisa ini kesempatan saya banyak ketemu waktu dengan anak saya dan saya banyak muridkan dia kasih nilai-nilai saya lakukan pemuridan secara online secara telepon masih bisa gereja ada untuk apa untuk fellowship untuk bersekutu masih bisa bahkan kita lakukan family sale secara online jadi walaupun secara gedung gak ngumpul masih bisa dilakukan secara online masih bisa berfungsi sebagai gereja apa lagi gereja ada untuk pergi masih bisa memberitakan injil sementara kita gak bisa ngumpul youtube channel saya tetap jalan ada orang-orang yang menerima Yesus ada orang-orang yang bertobat saya buat IG live banyak orang dikuatkan jadi Bapak Ibu Sedara Tuhan mau di waktu-waktu ini kita nangkep kita harus meredefinisi banyak hal yang salah ini contoh yang pertama tentang gereja lalu yang kedua ini yang Tuhan sampaikan kepada saya coba redefinisi arti Kristen Kristen itu punya arti apa pengikut Kristus pengikut Kristus Bapak Ibu Sedara dengar baik-baik kita bukan pengikut Gilgal kita bukan pengikut Juan Mogi kita pengikut Kristus walaupun Bapak Ibu Sedara gak bisa kumpul di gedung gereja kita gak bisa ketemu dengan Pastor Juan Mogi tapi kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus karena Allah adalah roh dimanapun kita pergi dimanapun kita tinggal dia ada sama-sama kita bahkan di rumah di tempat Bapak Ibu sekarang kebaktian Tuhan ada bersama-sama dengan kita karena Allah adalah roh kita adalah pengikut Kristus dan tujuan kita mengikut Kristus kita sama seperti yang kita ikut kita sama seperti dengan Yesus tanpa kebaktian di gedung kita masih bisa serupa dengan Yesus saya beri contoh saya itu kan pengen sehat saya pengen juga apa namanya melatih otot-otot saya supaya terbentuk bagus bukan isinya lemak tapi otot biasanya saya fitness ke tempat fitness ada pelatihnya sekarang gak bisa fitness sempat buka berapa hari ditutup lagi yang saya lakukan apa? di rumah angkat dumbbell push up sit up plank mountain climb berlain-lain dan saya pakai zoom jadi zoom itu kita bisa klik siapapun pelatihnya ada bule ada pale ada teman saya orang Indonesia ada orang bule yang rambutnya pirang latih rata-rata sama yang diajarin tinggal kita mau gak jadi sehat jadi sama walaupun secara online lewat family sale-nya online kebaktiannya online semuanya gak bisa ketemu secara fisik tapi kalau goal kita jelas jadi serupa dengan Tuhan Yesus kita mungkin gak pakai dumbbell melatih otot rohani kita ada alkitab yang ada di rumah kita masing-masing ada di gadget kita masing-masing kita baca alkitab kita hidupi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya waktu saya pelayanan di China di China itu kekrisenan tidak sebebas yang ada di Indonesia jadi dua kali saya trip ke China di salah satu trip itu saya kan biasanya kalau pelayanan rapih kan ada jadwalnya jadi nanti dijemput nanti jam segini khotbah tempatnya di sini waktu khotbahnya sekian lama temanya apa kali ini gak ada jadwalnya gak ada apa-apanya saya tanya kenapa kok pelayanan kacau kayak begini dia bilang begini pak soalnya kalau di China kita gak bisa kumpul seenak kita ada gereja-gereja yang resmi tapi ada pertemuan-pertemuan juga yang gak bisa dilakukan seenaknya jadi caranya bagaimana kita tahu oh begini pak nanti kalau udah malam-malam besok mau pertemuan ini pagi dikasih tahu jadi kumpul di sini jam sekian itu mereka menderita sekali saya baca sebuah buku tentang pelayanan di sana sampai untuk mereka punya satu alkitab itu gak bisa sangking kurang jadi alkitab di sobek-sobek di sobek-sobek ada yang dapat satu lembar ada yang dapat satu fatsal dan setelah mereka baca mereka hafalin karena kalau ketangkepan ketangkep ketahuan punya alkitab ada risikonya dan tuker-tukeran sampai kumel hanya supaya mereka bisa jadi pengikut kristus ada banyak cerita kita masih hidup di negara yang Pancasila bebas beragama jadi usul saya lebih banyak bersyukur lebih banyak kita terima kasih Tuhan aku sekarang dilatih mandiri dilatih dewasa jadi pengikut kristus yang sesungguhnya aku bukan pengikut pastor Juan Mogi bukan pengikut Gilgal aku pengikut kristus nanti kalau keadaan udah normal memang gereja lokalku di Gilgal aku balik lagi justru menurut saya ini ujian bagi kekristenan kita ya redefinisi apalagi sukses wah ini satu poin kita bisa bahas dalam ada banyak hal yang Tuhan ajarin saya untuk meredefinisi ayo Bapak Ibu redefinisi banyak hal banyak orang berpikir gini sukses kalau saya punya ini saya punya itu saya bisa pergi kesini saya bisa pergi kesitu sekarang orang-orang yang menganggap dirinya sukses bahkan ada yang masih ada yang udah aktif ada yang setiap hari udah ngantor ada yang masih digilir seminggu tiga hari ada yang masih di rumah karena jenis pekerjaannya sekarang mana orang udah gak bisa cantik-cantik kemana-mana pakai masker jadi saya kalau ketemu orang saya kan juga agak kalau gak pakai masker aja suka siapa ya kita udah pernah ketemu belum ya apalagi saya pakai masker jadi siapa ya gak bisa kenalin jadi itu makeup-makeup segala udah ketutupan ya kan baju-baju yang cantik-cantik ibu-ibu udah gak bisa dipakai-pakai lagi jadi ada banyak ibu-ibu yang suka perginya ke mal kemana untuk nunjukin bajunya yang cantik sekarang di rumah foto-foto sendiri gak semua orang sekarang berani dengan sering ke salon mau pergi aja punya uang bisa beli tiket mau pergi takut di pesawat sekarang semua minting antar negara pakai sum saya kotba di Australia pakai sum diundang kotba dimana lagi di Amerika pakai sum sampai kemarin salah kebalik jadwal jadi untung pendetan gini pak kebaktian udah mau mulai ya itu hari minggu ya saya bilang bukan selain Amerika iya pak waktunya kebalik aduh saya bilang untung sama istri saya bilang untung saya belum tidur buru-buru pakai jas pakai kemeja rapi-rapi nyisir semuanya kotbah langsung untung saya udah siapin diundang mana lagi di di Belanda kemarin itu semua udah pakai sum jadi sekarang orang yang bisa beli apa aja yang bisa pergi kemana aja ngerti oh ternyata sekarang gak berarti semuanya Tuhan bilang ingetin sama jemaat ingetin sama dirimu sendiri lihat nih gedung gereja yang besar mau bangun lagi di PIK 2 isinya apa isinya siapa sukses itu bukan seberapa besar gedung gereja yang kita punya seberapa besar seberapa banyak jemaat yang kita punya itu untuk pendeta nah untuk para pengusaha orang-orang di marketplace bukan seberapa banyak uang yang kita miliki seberapa besar bisnis yang kita miliki tapi sukses adalah apa melakukan kendak Allah melakukan kendak Allah dalam hidup kita cari tahu Tuhan maunya apa ini yang pertama jadi beribadah kepada alam menurut saya yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut adalah punya definisi yang benar ini yang pertama it is time to redefine yang kedua it is the time to experience beribadah yang benar itu kita mengalami Tuhan kalau gak jadi rutinitas datang hari minggu itu kalau gak telat puji-pujian ya kan terus marah-marah lagu apa nih gak tahu lagu baru om tante karena Senin sampai Sabtu gak pernah nyanyi di rumah gak pernah muji nyembah Tuhan kalau lagu lama lagu-lagu lama kalau lagu baru lagu-lagu baru maunya lagu apa om maunya lagu apa tante jadi kekristenan itu bukan kayak gitu ya kayak sebuah kebiasaan datang udah gitu dengerin firman kalau bagus kita happy kalau jelek orang kotbah bagus lebih bagus lagi kalau gak kotbah ada aja gitu kan pendek kependekan panjang kepanjangan mau panjang mau pendek yang penting firman itu dilakukan atau tidak udah ngasih persembahan pulang sampai ketemu lagi hari minggu hari Senin Pasabtu hidup sesuai maunya kita sendiri ada banyak orang Kristen yang gak baca alkitab ada banyak orang Kristen yang gak sateduh gak cari tahu kehendak Tuhan dan akhirnya gak ngalami apa-apa dalam hidupnya kekristenan adalah pengalaman dengan Tuhan jadi waktu saya bilang Tuhan ini kok saya tuh ngebayain gini apa di surga ya Tuhan memalaikat-malaikat lagi gini nih rasain lu enakan covid enakan pakai masker emang Tuhan sejati itu enggak saya percaya dia Bapak yang baik kalau dia masih lihat ini dan covid ini masih terjadi saya tahu ada rencana Tuhan yang belum selesai dan masih harus digenapi nah kitanya harus nangkep Tuhan mau kita kembali mengalami Tuhan kekristenan enggak sekedar agama enggak sekedar teori enggak sekedar rutinitas enggak sekedar hal-hal yang ah udah biasa deh kita lakukan tapi pengalaman dengan Tuhan ini saatnya kita mengalami dia Tuhan yang menjagai dia Tuhan yang melindungi dia Tuhan yang memberkati dia Tuhan yang menyelamatkan saya keep kesaksian ini sampai 6 bulan dan enggak tahu dalam seri-seri yang lain rasanya saya belum ceritakan belum it is not the time to share jadi saya lihat sebentar tanggal 15 atau 16 Maret ya kita mulai kebaktian 15 Maret 15 Maret jadi 15 Maret itu kita salah satu gereja yang pertama kali mulai kebaktian online nah saya masih sempat ke Israel sebelumnya dengan mungkin hampir 300 orang 200 sekian puluh orang istri saya sakit istri saya enggak ikut sakit sampai dua kali masuk rumah sakit saya berapa kali tidur di rumah sakit jagain karena ada yang sempat panjang seminggu udah dikasih obat udah di terapi enggak sembuh-sembuh saya bilang sakitnya apa dok mungkin virus covid bukan dok bukan katanya dua kali masuk rumah sakit dan pernah malam-malam istri saya itu udah kayak mau udah kayak mau mati dia sendiri yang ngomong aku udah mau hilang nih kayaknya aduh anak saya udah nangis anak saya nangis saya telepon adik saya cepetan nih jagain dulu istri saya cepet-cepet saya pakai mobil ke rumah sakit aduh rumah sakit penuh inget kan musim-musim gitu kan udah saya harus pelayanan kita harus ada retreat ke pemimpinan tiga hari nah hari Sabtu oh saya cerita juga jadi istri saya sakit saya juga sakit jadi saya ngalami sesek nafas gak bisa nafas aduh di hati saya covid bukan periksa ke dokter clean gak covid tes paru-paru semua oh ini pneumonia katanya jadi gimana dikasih obat gak sembuh ke dokter lagi gak sembuh juga saya bilang covid bukan bukan hari Sabtu waktu hari terakhir retreat salah satu pemimpin bilang begini saya mau ke Singapura katanya kamu lebih baik cek kesana istri kamu sakit apa saya bilang gak perlu udah jam 4 dapat keumuman dari gubernur bahwa Jakarta keadaan kurang baik dan saya langsung meeting sama teman-teman secara online oke kita putuskan besok kebaktian online udah habis shooting santai-santai kita semuanya baik sore sebelum jam 5 teman saya yang udah ada di Singapura bilang gini kamu kalau mau berangkat mendingan cek keadaan istri kamu karena istri saya kan sakit kan karena Singapura mau tutup katanya kita tujuannya bukan pengen oh berobat di luar negeri lebih oke lebih keren pengen cross check kok gak ketemu penyakit dia saya gak mikirin sakitnya saya akhirnya kita berangkat benar itu ditutup dan kalau orang terbang kesana harus karantina kalau gak salah dua minggu dua minggu kita selamat tidur bisa ngidap di tempat saudara saya dan disana istri saya on off on off kita bawa ke dokter periksa dan periksanya semuanya baik aneh sekali cuma kan saya dek-dekan terus bisa tiba-tiba saya yang sakit saya gak bisa nafas kita takut nah saya ngap gak bisa nafas misalnya malam mau tidur saya ambil nafas kayak gini gak batuk gak demam gak pilek gak ada apa-apa nap kan apa kalau covid hilang rasa rasa mantep makan jalan terus jadi saya bisa tidur jam 3 pagi tidurnya duduk udah ganjel bantal tiga gak bisa saya duduk itu namanya ngantuk gak bisa tidur sesak nafas jadi satu tuh rasanya kayak gimana udah saya tanya orang pergi ke dokter jadi jantung juga udah cek jantung bagus semuanya coba ke dokter paru dokter paru lagi nih saya kan selalu cari yang terbaik udah biar gak capek deh ya ini katanya bagus nih di rumah sakit ini saya pergi dikasih obat-obatan dia bilang gak kamu gak ada pneumonia gak ada covid udah dites semuanya bersih nih saya kasih obat bagus gak sembuh sesek tidur setengah mati udah gitu saya bilang nih kayaknya gak kena nih ya udah gitu keadaan di Jakarta tambah parah tuh kan Maret April saya ngikutin berita dan di sela-sela itu saya mesti syuting kotba which is di Singapura juga lagi kayak PSBB gitu aduh gimana akhirnya yang rekamin kotba istri saya pakai handphone gini aja nih direkamin makanya kenapa selama hampir 20 kotba kotba saya itu di itu background horden di apartemen saudara saya ya disitu aja kita kotba akhirnya saya tanya teman-teman lagi dokter apa yang bagus dokter paruh direkomend satu lagi mereka bilang ini the best katanya saya pergi ditanya kamu minum obat apa saya bilang obat gini-gini wah udah gak usah ke saya dia bilang itu sudah obat terbaik di seluruh dunia obat yang baik itu cuma itu jadi dokter yang pertama bilang tuh saya bukan pneumonia bersih tapi saya asma tapi kok di 47 baru kena asma ada turunan asma gak ada gak ada turunan asma selama ini seorang yang sangat aktif gak pernah sakit sesek napas tes covid lagi tes lagi gak apa-apa dia bilang juga kita ngomong ini udah tau bukan covid saya gak tes lagi bukan nah ke dokter yang terakhir oke dia bilang tes lengkap semuanya sampai tes alergi segala macam di tes hasilnya ya gak apa-apa ini cuma asma doang ada obat lagi gak dok yang bagus gak ada cuma itu doang jadi bayangkan selama tiga bulan saya disana jadi saya kembali itu tanggal 14 Juni mendarat di Jakarta saya kalau tidur itu mesti berjuang ada malam dimana saya bisa tidur itu nikmatnya setengah mati Tuhan bilang mas saya begini ini saatnya kamu mengalami Tuhan bahwa aku Tuhan penyembuhmu ini saatnya engkau dan istrimu mengalami engkau mengalami bahwa dia Tuhan Tuhan penyembuhmu udah pulang ke Jakarta jadi on off nah minggu-minggu terakhir sebelum minggu ini saya ini baru benar-benar nafas enak itu sekitar lima hari enam hari ya jadi kalau saya makan nih terus rutin tes covid negatif saya kalau makan baru mau makan tuh dengap makan sesendok mesti nari nafas dulu makan lagi saya bilang kenapa hidup seperti gini ya tapi terus saya muji Tuhan saya nyembah Tuhan saya perkatakan oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh jadi aktivitas jalan normal sementara saya sesek nafas tapi baru lima-six hari ini rasanya sempurna total karena Tuhan Yesus kita Tuhan yang luar biasa jadi saya gak tau apa yang Bapak Ibu Serah alami tapi Tuhan kasih pesan untuk saya dan untuk jemaat ini saatnya kita mengalami Tuhan kekristenan bukan gitu-gitu aja bukan biasa-biasa aja bukan rutinitas aja tapi kamu saya dan saudara menyembah Tuhan yang hidup saya tuh bacain kesaksian-kesaksian dari sel bagaimana di tengah pandemi mereka ngalami Tuhan tiba-tiba yang kerjanya tuh salah satu sampingannya dog breeder bisa tiga anak anjingnya laku hampir seratus juta rupiah ada banyak mujizat yang terjadi Tuhan bilang lihat lihat ini saatnya mereka gak mengandalkan kekuatan mereka tapi mereka mengalami Tuhan yang ketiga bicara tentang the time beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan hormat dan takut pesan ketiga yang Tuhan sampaikan untuk saya dan untuk jemaat it is the time to come back ini waktunya untuk kembali it is the time to come back saya gak ngerti sampai satu saat saya ketemu waktu Tuhan ngomong itu saya catat aja saya lagi worship ya keluar lagu ini I'm coming back to the heart of worship and it's all about you it's all about you Jesus I'm sorry Lord for the things I've made it so I'm coming back to the heart of worship Tuhan bilang ah itu yang aku mau maksudnya gimana Tuhan bilang gini ada orang yang hatinya gak ke Tuhan dia di gereja tapi hatinya gak ke Tuhan dia Kristen hatinya gak ke Tuhan dia memuji Tuhan kelihatannya memuji Tuhan dengan bibirnya tapi hatinya menjauh dari Tuhan Tuhan bilang ini terjadi untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan kalau keadaan tambah baik tambah baik membuat mereka jauh dari Tuhan sekalipun Kristen saya nangkap yes Lord dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Surah hari ini kembali kepada Tuhan gak menjamin kita Kristen tapi hati kita di Tuhan ayo doa dengan hati kepada Tuhan baca firman Tuhan hatinya di Tuhan jangan kayak yang lain-lain sementara dua baca firman aduh ini cepetan ini udah mau naik sepeda ini udah telat lagi musim sepeda kan sekarang bentar lagi musim kuda katanya nyanyi tapi hatinya gak sih ikut kebaktian online sembari main WhatsApp sembari posting upload sementara lagi search-search bayangin sembari kebaktian tangan gak lepas di handphone Tuhan bilang it is the time to come back to God doa hatinya ke Tuhan muji Tuhan hatinya ke Tuhan baca firman hatinya ke Tuhan kebaktian online hatinya ke Tuhan jangan yang kemana-mana yang kedua bukan hanya kembali kepada Tuhan kembali kepada keluarga saya dikirimin artikel sama teman saya dan saya google kan suka banyak hoax kan bener waktu awal-awal covid itu di China perceraian tinggi banget satu hari bisa ratusan pasangan yang daftar untuk cerai saya pelajarin lagi kenapa sih mereka pada cerai biasa pada sibuk suami di sana istri di sini anak di sana sekarang harus di rumah terus gabung tapi saya belajar sekarang kan udah PSBB transisi ini diperpanjang sampai tanggal 10 kalau gak selama gubernur kita 10 September tapi waktu masa-masa yang benar-benar PSBB ketat itu di rumah kan 4 L lo lagi lo lagi kesempatan itu saya pakai untuk banyak ngobrol sama istri saya sama anak saya saya dapat hubungan yang jauh lebih dalam yang tadi saya cerita pemuritan saya bisa muridkan dia banyak hal ngomong apa aja kayaknya masuk iya dad bener ya dad gitu ya dad saya bilang ini yang saya gak dapat dulu kok bisa Tuhan izinkan itu saya kembali kepada keluarga saya lebih dari sebelumnya Bapak Ibu Sarah jangan lewat krisis ini pandemi ini keluarga kita biasa-biasa aja kesempatan tuh kita getting closer sama mereka kesempatan Bapak-Bapak berfungsi sebagai imam nabi dan raja yang satu nonton Korea yang satu nonton main game yang satu main sepeda satu main burung kumpulah mesbah keluarga kesempatan muridin berfungsi jadi imam nabi dan raja wanita-wanita yang biasa gojekan terus gak ada yang salah kesempatan bikin coba belajar bikin roti bikin apa serve suami anak-anak kita dan yang terakhir it is the time to come back to the truth kepada kebenaran kembali kepada Tuhan kembali kepada keluarga karena kalau kita mau ngalami surga ada di keluarga surga di bumi kembali kepada kebenaran Tuhan bilang udah banyak orang bukan hidup dengan kebenaran Tuhan tapi kebenaranku ask them to be back to the bible ajak mereka untuk kembali kepada firman Tuhan terbukti kan banyak rencana kita yang gagal kan saya cancel tiket saya puluhan tiket puluhan tiket rencana kacau semua Tuhan bilang sih itu rencanamu bukan rencanaku Tuhan ngomong gitu saya beli satu contoh untuk menutup kotbah saya pada hari ini misalnya kembali kepada kebenaran keuangan keuangan banyak digoncang kan ada yang bangkrut ya ada dua golongan lah ada yang kaya wah ini kesempatan beli-beliin aset yang BU-BU wah beli-beliin perusahaan tapi ada yang benar-benar terpuruk dililit hutang teman-teman di perbankan cerita waktu kredit-kredit itu di awal itu pada yang minta restructuring segala macam itu ribuan itu satu bank baru saya ngobrol ribuan orang gak bisa bayar Tuhan bilang lihat kebenaran mereka sementara tapi kebenaranku tinggal tetap rencana mereka gak bisa panjang tapi rencanaku aku lihat sampai ke ujungnya hanya kalau mereka mau kembali kepada kebenaran Tuhan saya tutup dengan ini simple aja bagi yang masih struggling dalam keuangan saya pernah bahas ini dalam seri dan sudah dimuat beberapa judul di Youtube Tuhan bilang aku ngajarin bagaimana mereka mengelola orang yang mengelola keuangannya dengan benar mereka kuat di tengah krisis ini kembali mengelola dengan cara Tuhan yang kedua bagaimana mereka memberi banyak orang-orang yang menabur sekarang waktunya mereka menuai bahkan di tengah krisis bagaimana mereka bekerja yang bekerja yang bekerja aja banyaknya di PHK kok apalagi yang dulu kerjanya gak jelas hikmat dulu pakai hikmat manusia ini yang saya tulis kekuatan-kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan dari Tuhan sekarang mau gak mau harus minta hikmat Tuhan baik saya harus ganti kotbah saya puluhan 4 bulan pertama saya mimpin pray, present, worship berarti saya udah kotbah berapa 30 hampir 40 kotbah biasa setahun saya cuma kotbah 26 kali saya bilang saya butuh hikmat di pik dua harus tetap jalan saya bilang kapan harus mulai saya harus buat apa demikian juga para pebisnis bagaimana bergantung sekarang mau gak mau orang bergantung sama Tuhan ini artinya kembali kepada kebenaran bagaimana mereka harus mulai berkata-kata mengucapkan firman setiap hari dan yang terakhir adalah bersyukur ini adalah tujuh kekuatan untuk kita bisa kembali kepada kebenaran dan menikmati kekayaan dari Tuhan yang Tuhan siapkan waktunya terbatas waktunya pendek tapi saya sudah sampaikan tentang the time apa yang Tuhan mau untuk saya dan jemaat Gilgal menyikapi di tengah krisis ini yang pertama it is the time to redefine yang kedua it is the time to experience God kalau dulu kita pernah ngalami Tuhan sekarang kita harus ngalami Tuhan dan yang ketiga it is the time to come back come back to God come back to your family come back to the truth jangan keluar dari krisis ini sebagai orang yang biasa-biasa aja tapi keluar dari krisis ini sebagai orang yang luar biasa yang mengalami Tuhan yang menangkap banyak hal dari Tuhan saya selesai Tuhan memberkati kita semua mari kita naikkan pujian ini sama-sama Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu ku teganku bila ku lihat hidupku ya Tuhan dan karyatangamu ku tersanjung karena semua yang baik semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu kau beri ambil kesempatan yang baru dan ku ingin mengenamu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihmu ku ada untuk menjadi penyebabu katakan dan ku ingin dan ku ingin mengenamu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melebihmu ku ada untuk menjadi penyebabu jamkan mata kita sementara musik main dengan lembut apakah selama ini kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan atau mungkin kita beribadah seperti biasa orang beribadah seenaknya kita bukan hanya berkenan tapi dengan hormat dan gentar ada tiga pesan Tuhan di tengah pandemi ini it is the time to redefine ini waktunya mendefinisi kembali apa sih gereja apa sih kekristenan apa sih sukses jangan-jangan dikatakan doang Kristen sebenarnya kita bukan Kristen kita bukan pengikut Kristus kita ikut apa yang kita mau yang kedua it is time to experience ini waktunya mengalami Tuhan saya cerita pengalaman saya tadi tapi disitu saya mengalami dia Tuhan penyembuhku ini saatnya kita mengalami Tuhan it is the time to come back ini waktunya kembali justru saat-saat seperti gini jangan berpikir asik libur asik nganggur dan sama aja belum pandemi sama Tuhan gak punya waktu lagi sekarang lagi slow down lagi melemang gak punya waktu asik dengan dunia sendiri doa dengan hatinya ke Tuhan mesbah di rumah pujian penyeman hatinya ke Tuhan baca firman hatinya ke Tuhan jangan kemana-mana it is time to come back to your family kembali ke keluargamu berfungsi dengan benar and it is time to come back to the truth dan saya melihat di masa krisis ini orang-orang yang hidup dalam kebenaran mereka tinggal tetap hujan banjir badai datang tapi mereka tinggal tetap aku berdoa supaya setiap kami jemaat Gilgal menjadi orang yang beribadah dengan cara yang berkenan dengan hormat dan takut akan Tuhan sehingga kami tinggal menjadi orang yang tidak tergoncangkan oleh apapun kebaktian hari ini sudah selesai dan saya mau doa berkat untuk Bapak Ibu Sedara mari angkat kedua tanganmu dan terima doa berkat jemaat yang dikasih oleh Tuhan kebaktian online kita sudah selesai terimalah berkat dari Allah Bapak yang memberkati kesehatanmu memberkati keluargamu memberkati bisnis, pekerjaan, keuanganmu memberkati kerohanianmu sehingga di saat-saat seperti ini tetap berapi-api tetap menyala-nyala tetap berbuat tetap mengasihi tetap melekat sama Tuhan terimalah kasih karunia kemurahan Tuhan terimalah pertolongan persekutuan manis dan pimpinan roh kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali dan semua yang percaya sama-sama katakan Amen Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih